Selasa siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, dengan kawalan ketat pasukan Resmo Polda Jambi, pelaku penculikan bayi mendarat di Bandara Sultan Taha, menggunakan pesawat maskapai sitiling dari Bandara Soekarno-Hatta. Panit Resmo Polda Jambi, Ibda Rahmat Hidayat mengatakan, sementara ini Bambang Arianto adalah pelaku tunggal, pelariannya ke Jakarta diketahui untuk mencari orang yang berminat membeli bayi yang diculik. Sejauh ini yang kami ketahui, yang kami kejar, satu orang tersangka saja. Di Jakarta dia ngapain? Dikerja atau gimana? Jadi, dia modusnya kabur ke Jakarta. Info terakhir kan kita tahunya dia mau mencari pembeli, lho? Oh, mencari pembeli? Masih kita kembangkan, lho? Jadi, ini rancangan yang mau dijual sama pelakunya? Info terakhir seperti itu. Berapa rancangan yang jalan? Pelaku menjalani pemeriksaan lebih lanjut di unit PPA Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi. Bambang Arianto akan dicerat dengan Pasal 83 Junto Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bambang Arianto ditangkap di Jakarta oleh pasukan Resmo Polda Jambi dan Resmo Bareskrim Poldri. Bayi yang diculik adalah anak berjenis kelamin perempuan milik seorang janda di kawasan Pakuan Baru, Kota Jambi. Penculikan dilakukannya setelah gagal mencalin asmara dengan ibu sang bayi.